Bukan, emang tag to artinya menandai, bukan berarti tandai aku ya, tag aku ya di Facebook, tag aku ya di SP, bukan itu sebenarnya Jadi, question tag apa? Tandai pertanyaan? Bukan, siapa yang cek question tag? Kira-kira dia tahu, what is question tag? Tekstu artinya menandai kan? Berarti question tag adalah suatu pertanyaan ujung ya, jadi ini berupa pertanyaan ujung Jadi kita buat kalimat dulu, baru bertanya-tanya Jadi ini berupa, ibaratnya itu dia setelan dulu baru bertanya Ketanya itu tuh meyakinkan, misalnya begini Kamu gak mencuri kan? Nah, karni itu nanya-nya karni Misalnya begitu Dia, cantik kan? Misalnya begitu, ya kan? Jadi karni kan nanyakan gitu Seperti itu Kamu tidak Lepang waktu, kan? Nangkanya itu ya Nah, jadi rumusnya, question text Dia dari present positif dulu Nah, kalau present positif, dia udah diubah menjadi negatif Nah, kita menggunakan kata Do sama just Nah, do sama just ini Dari simple present tense Do sama just digunakan dari simple present tense Nah, kalau do Ya, itu sama just dipakai untuk kalimat negatif Sama integratif Nah, kalau dengan positif, dia harus dipakai Bisa dipakai cuma untuk penegasan aja Misalnya Kalimat I love you, ya kan? Gak mungkin I do love you, kan? Tapi, kapan-kapan dipakai Misalnya I do love you, itu sebagai penatangan aja Saya sebu-sebu mencintainmu Bisa Tapi kalau rewan biasanya aja I love you Nah, terus penggunaan do nya I don't love you I do not love you Pertanyaannya Do I love you? Nah, dipakai kayak gitu Terus sama just Terus juga She loves me Ya kan? Terus dipakai just nya She does not love me Does she love me? Begitu deh Oke Sekarang kita masuk ke kalimat yang menggunakan negatif ya Nah, bukan negatif Positif dulu Positif ya Oke, dari positif Diubah dengan menggunakan negatif ya Ya Contohnya begini Positif ya Oke Di sini misalnya Eee Kalau something di depan Pasti dibuat pertanyaan Contohnya I I I love Banana Ya Saya suka pisang Ya Terus Buat pertanyaannya gimana? Buat pertanyaannya gimana? Buat pertanyaannya gimana? Berarti Don't I I love banana Don't I Saya suka pisang kan? Ya gitu Itu Saya juga bisa Iya kan? Begitu loh Berarti Ini Pertanyaan itu menyantinkannya Itu adalah question tag Fungsinya question tag itu Jadi question tag adalah Suatu pertanyaan ujung Pertanyaan ujung Yang berfungsi untuk menyantinkan 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 statementnya itu Saya juga bisa Iya kan? Itu loh Artinya Berarti I love banana Berarti di sini Don't I Nah kan? Ini penduduknya kan? Ketemu not kan? To 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 Terus Nah ini kata kerjanya gak pakai S Kenapa? Subjeknya Are you will they? Sedangkan kata kerja yang pakai S adalah She is She is She is Bisa Ya Kalau banananya gak bisa pakai S Bananas Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Tepang konteks ini Tep Banana Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Git Gak usah Gak usah pisang, piang pisang, mana-mana pisang, maksudnya makan nasi contohnya begitu ya kan, berarti kesimpulannya, kamu gak ada makan nasi kalau S nya gitu jadi kalau ini, wakili aja walaupun pisangnya satu ruang, cuma wakili aja bisa kalau kamu tambah S berarti, setiap hari kamu suka itu oke, sekarang kita pakai something yang kedua pakai She nah ini kan, kalau kata gerdanya I i, you, 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 you kata gerdanya gak pakai S, dan kan She kata gerdanya pakai S, contohnya kalau pakai She she apa namanya she cooks disini jadinya kan kalau tidak pakai S, disini jadinya pakai S kan kan kerjanya maksudnya dulu ke She loves bisa supaya kalian gak bingung deh, bisa pakai kata gerd yang sama deh biar jelas Kalau I I love Kalau itu mengisi Tengah nama orang Tapi kerjanya berubah Jadi love She loves She loves me She loves me Berarti disini Doesn't she Doesn't she Dia yang mencintai aku Begitu She loves me Doesn't she Dia yang mencintai Bukankah Gampang kan sebenarnya Dikasih konteks positif Terlalu kita pakai negatif Nah begitu juga kebalikannya Kalau kelimaannya negatif 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 Maksudnya Dia pakai not-not Lebih banyak not-not Nah kalau kelimaannya negatif Berarti Disini Anggi Anggi Aku pakai nomor ya Anggi Cooks ya Karena nomorannya Cidiknya juga bisa gitu Anggi Cooks Factable Masak sayur ya Anggi Cooks factable For me For me Sekali untuk aku Ya Anggi Cooks factable For me Berarti disini Doesn't she Ah does she Does she Nah misalnya does she Ini bisa pakai she juga sebenarnya Sama aja She cooks factable for me Bisa Oh salah nih Bukan Doesn't ya Doesn't Das not ya Sorry ya Misalnya abis ya Berarti Anggi Das not Cooks ya Berarti disini Das she Seperti itu Jadi dia pakai Ini kelima negatifnya Pakai nomor dulu Nah kalau dia kelima negatif Berarti gak pakai S Berarti Anggi Does not Anggi Das not Anggi Does not cook Factable for me Does she Ini kebalikannya Nah ini kedua lagi yang pakai nomor misalnya You Don't You don't play Tiktok Kamu gak main tiktok kan You don't play tiktok Berarti disini Do you Gitu Karena ini Negatif Ini Negatif Yang ini Positif Makanya disini Jadi negatif Gampang Peraturannya Kalau disini Kerempatnya positif Quaset attacknya negatif Kalau kerempatnya negatif Pakai nomor Berarti disini Positif You don't play tiktok Do you Kamu gak play tiktok kan Yang ini Anggi Does not cook Factable for me Atau She Does not cook Factable for me Does she Anggi Gak masak sayur kan Untuk aku Setelah itu Nah habis itu paham Atau masih ada yang ingin tanyakan Terima kasih telah menonton